Salah satu pemikirannya adalah mengembalikan semangat undang-undang dasar kepada raskah asli dengan beberapa adik yang paling penting karena tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang maka saya kira itu pantas untuk kemudian kita apresiasi sebagai sebuah upaya karena tentu saja semangatnya sekali lagi adalah memastikan bahwa bangsa kita ini berjalan pada realnya yang benar supaya sosialisasikan undang-undang yang dilakukan oleh Pak Lanyala tentunya itu salah satu hal yang kita syukuri tentunya dengan adanya Pak Lanyala juga mensosialisasikan hari ini mungkin yang akan disosialisasikan kepada masyarakat kepada mahasiswa melalui forum-forum akademis tentunya itu kita sangat sepakat untuk hal itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ala Lanyala Mahmud Mataliti kembali melakukan sebuah misi penting untuk menyelamatkan bangsa ini Perjalanan kali ini fokus ke wilayah Sulawesi Selatan, tanah di mana leluhurnya berasal Dalam kunjungan kerja selama 4 hari itu menyambangi sejumlah universitas dalam rangka kuliah umum Mulai dari Tanah Toraja, Kota Palupo, Kota Parepare, dan Kota Makassar Rangkaian kegiatan tersebut Lanyala menekankan betapa pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli Sebab masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari Undang-Undang Dasar 1945 telah berganti sejak amandemen yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2002 Hal tersebut membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi Amandemen yang telah merubah hampir 95% isi Undang-Undang Dasar 1945 ini berakibat sangat fatal terhadap arah perjalanan bangsa Pancasila sebagai ideologi dalam bernegara tanpa kita sadari telah berganti menjadi ideologi liberalisme dan individualisme Hal ini jelas menunjukkan kita telah berkhianat kepada para pendiri bangsa serta para pejuang yang telah bersepakat bahwa demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem yang paling cocok bagi negara kita yang sangat majemuk serta luas wilayahnya Lanyalah dengan sikap negarawannya tanpa lelah menyampaikan konsep pemikirannya kepada para mahasiswa yang diharap dapat meneruskan pemahaman mulia tersebut Para sifitas akademika pun mengamini gagasan Lanyalah Mereka bahkan berharap muncul semangat yang sama dalam diri masyarakat Indonesia seperti semangat yang selama ini dimiliki oleh Lanyalah Ya jadi menurut saya memang kan semangatnya sehingga yang kita lihat adalah semangatnya bahwa ini meretakan kembali kerangka kebangsaan kita pada kerangka yang dianggap lebih tepat Sehingga kemudian kalau kemudian salah satu pikirannya adalah kemudian mengembalikan semangat undang-undang dasar kepada naskah asli dengan beberapa adik yang barangkali dianggap penting karena tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang maka saya kira itu pantas untuk kemudian kita apresiasi sebagai sebuah upaya karena tentu saja semangatnya sekali lagi adalah memastikan bahwa bangsa kita ini berjalan pada relnya yang benar kemudian memastikan bahwa arah itu dengan dasar dari undang-undang dasar yang kita pahami bersama dalam kerangka yang lebih tepat itu kemudian bisa membawa kepada kesejahteraan kita Saya kira semangatnya ada di situ sehingga kemudian apa yang dicoba untuk diinisiasi oleh Pak Lanyalah saya kira dengan beberapa DPD lainnya ya beberapa tokoh lainnya itu ini adalah sebuah upaya yang nyata untuk memastikan bahwa Indonesia kembali ke relnya yang lebih tepat kemudian berada pada jalur yang dapat lebih bisa memberikan upaya untuk mesejahteraan lebih baik dengan kembali kepada undang-undang dasar 1945 naskah asli setidaknya kita akan kembali kepada jati diri bangsa yang sesungguhnya agar kita bisa kembali berdaulat atas bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak karena perlu untuk kita ketahui akibat amandemen tahun 1999 hingga 2002 negara telah dilucuti dan lahir puluhan undang-undang privatisasi sehingga ekonomi tersusun oleh mekanisme pasar lalu negara seolah-olah tidak hadir di dalamnya harus dilakukan adendum atas undang-undang yang sekarang ada karena dengan adendum akan terlihat pasal-pasal yang masih dibutuhkan serta pasal-pasal yang ternyata memang selama ini justru tidak memihak kepada rakyat tentunya kan kalau persoalan amandemen kita selalu melihat persoalan kondisi negara kita hari ini dimana ketika itu dibutuhkan melihat dari skema negara kita pada hari ini banyak melanda hal-hal yang baru kita alami tentunya ketika itu dibutuhkan dan memiliki keterangan yang jelas dari Ketua DPD saya rasa kita sepakat sebagai mahasiswa tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah usaha untuk menghancurkan ingatan kolektif dengan metode damai atau non-militer guna menjauhkan generasi bangsa dari ideologinya dinamika politik dikondisikan sedemikian rupa agar polarisasi tercipta di tengah-tengah masyarakat tanpa sadar kita sedang dipecah belah oleh misi terserubung dari amandemen tahun 1999 hingga 2002 tersebut banyak generasi muda yang tidak sadar akan hal tersebut namun ada juga yang masih berpikir kritis serta koheren dengan konsep berpikir Lanyala terkait kondisi terkini bangsa ini dengan kedatangannya Pala Nyala ini tentunya sangat menginisiasi kami juga bagi para mahasiswa dengan kedatangannya membawa materi terkait dengan demokrasi Pancasila nah di demokrasi Pancasila inilah yang tentunya dimana disampaikan juga Pala Nyala dalam media sosialnya itu terkait dengan demokrasi Pancasila itu seharusnya sudah baik untuk diterapkan di Indonesia namun perlunya disempurnakan lagi terkait dengan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia saat ini perjalanan Lanyala dalam upaya menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran memang terjal dan berliku banyak pihak yang melakukan resistensi terhadap pemikirannya banyak juga upaya politik yang dilakukan untuk membatasi ruang gerak Lanyala dalam membumikan konsep mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli ini yang jelas bagi pihak yang memiliki kecintaan terhadap bangsa ini pasti akan berada di barisan Lanyala serta akan memberikan dukungan moral guna terwujudnya cita-cita mulia para pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya itu kita sangat sepakat untuk hal itu harapan saya untuk Bapak Lanyala semoga menjadi tokoh inspirasi mahasiswa dan terutamanya masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada dan tentunya kami sebagai mahasiswa sangat bangga menjadi mahasiswa Universitas Andi Jema yang didatangi oleh Bapak Lanyala dihadir di puliah umum kami thank you Pak, terima kasih atas kedatangannya kami sebagai mahasiswa Universitas Andi Jema sangat senang atas kedatangan Bapak Lanyala ke Universitas kami kami berharap sebagai mahasiswa Universitas Andi Jema kedepannya Bapak Lanyala agar segera berkunjung kembali dan mengadakan kejahat umum lagi di Universitas Andi Jema kami terima kasih terima kasih atas kedatangan Bapak Lanyala